Intro Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yes Kristus Salam sehat buat kita semuanya Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rudi Timbong Dalam program Makroni Makanan rohani hari ini Yang akan menyegarkan jiwa kita, rohani kita Untuk kita tetap semangat, tetap setia Dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Pengiringan kita dan pelayanan kita di hadapan Tuhan Haleluya Makroni hari ini saya ambil dalam kebenaran firman Tuhan Keluaran fasal yang ke-14 Keluaran fasal yang ke-14 Ayat yang ke-14 Alkitab berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Sekali lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Haleluya Ini adalah perkataan Musa Pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan Belum lama mereka mengalami kebebasan dari perbudakan tanah Mesir Bangsa Israel diperhadapkan lagi dengan satu persoalan yang menakutkan Satu persoalan yang mematikan mereka Dan ini sangat menakutkan bagi bangsa Israel Kenapa? Karena di depan mereka ada laut teberau Mereka tidak bisa buat apa-apa Di antara laut teberau ketika mereka maju Mungkin mereka akan mengalami masalah di laut teberau Karena tidak diajarkan cara bagaimana berenang Itu pun kalau mereka mampu Artinya kalau mereka kembali ke Mesir Mereka kembali akan menjadi budak di tanah Mesir Jadi mereka diperhadapkan dengan persoalan yang Kalau maju laut teberau kembali Ada Firaun Dengan pasukan Mesir yang akan membunuh mereka Tetapi justru Allah membawa ke tempat ini Menjadi satu proses Makanya dalam ayat yang kedua Ayat yang kedua Dari keluaran fasal yang ke-14 Ayat yang kedua berkata seperti ini Katakanlah kepada orang Israel Supaya mereka balik kembali dan berkema di depan pihak Hirot Antara Mikdol dan laut Tepat di depan Baal Sefon Berkemalah kamu di tepi laut Secara manusia Mereka bangsa Israel sudah mengalami kebebasan Tetapi kenapa harus kembali lagi Berhadapan dengan Mesir Justru Justru Kisah ini Ala ingin supaya bangsa Israel pertama Mengalami yang namanya Pengalaman pribadi Untuk menjadi kesaksian Bahwa mereka telah melewati yang namanya proses Dengan kata lain Untuk masuk Tanah Kanaan Untuk menikmati Kesenangan di Tanah Kanaan Tidak segampang dengan apa yang dipikirkan Oleh bangsa Israel keluar dari Mesir Lalu tiba di Tanah Kanaan Tidak Justru Dalam kebenaran firman Tuhan Mengkisahkan bahwa Bangsa Israel mengalami perjalanan lama Dalam perjalanan 40 tahun Begitu panjang Waktu yang mereka tempuh untuk menikmati Tanah Kanaan Bahkan dalam perjalanan ini salah satunya Ala ingin supaya diproses Menjadi satu pengalaman pribadi Untuk menjadi kesaksian hidup Selain dari itu Supaya mereka tahan uji Supaya mereka Menjadi pribadi yang tegar Supaya mereka tahan uji Dan bisa Melewati proses itu Ala tidak punya rencana Ala tidak ingin membuat bangsa Israel Itu Menderita lebih lama Tentunya Ala menghendaki Supaya bangsa Israel Menjadi kuat Melewati proses Dan menikmati Tanah Kanaan Dengan sukacita Ayub Fasal yang ke-23 Ayat yang ke-10 Ayub Fasal 23 Ayat yang ke-10 Firman Tuhan berkata Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul Seperti emas Ayub pun tahu Dalam persoalan Dalam pergumulannya Itu adalah ujian Proses bagi Ayub Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul Seperti emas Untuk apa? Menjadi murni iman Menjadi murni keyakinan Tentunya Di akhir hidup Dari Ayub Ayub kembali menikmati Berkat-berkat yang luar biasa Dari Allah Bangsa Israel Mengalami Proses Salah satunya Harus berhadapan Kembali dengan Mesir Lalu mereka harus Melewati Laut Teberau Dan Allah Menghendaki hal itu Supaya apa? Mereka murni Mereka menjadi kuat Tidak ada keberhasilan Tanpa proses Semuanya harus Mengalami Yang namanya Proses Siapapun Saudara Siapapun kita Supaya kita bisa melihat Berkat Tuhan Kekuatan alam Menjadi bagian kita Kemenangan Keberhasilan Harus melewati proses Pandemi COVID-19 Itu adalah proses Bagi setiap kita Supaya Iman saya Iman saudara Murni Kita kuat Tahan uji Menghadapi persoalan-persoalan yang lain Bangsa Israel Bukan hanya sampai disitu persoalannya Tetapi ada persoalan Ada problem-problem lain lagi Yang mereka hadapi Tetapi mereka Sudah kuat Kita juga akan Mendapatkan kemenangan Asal kita Tahan uji Asal kita Kuat Di dalam Tuhan Haleluya Kemenangan Tanpa Proses Keberhasilan Tanpa Di uji Itu tidak akan Tahan lama Hanya sebentar Saja Seperti pohon Yang tumbuh Dengan akar Yang kurang dalam Itu mudah Tumbang Ditiup oleh angin Jadi kita harus Melewati proses Tetap kuat Dalam proses Apapun juga Yang diizinkan Tuhan Supaya kita akan Timbul seperti emas Kita akan menjadi Kuat Kita akan menjadi Semangat Tetap terus kuat Semangat Percayalah Bahwa dibalik Proses seperti ini Dibalik proses Yang saudara alami Akan kita nikmati Kemuliaan Tuhan Yang luar biasa Kemenangan menjadi Bagian saya dan saudara Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Puji Tuhan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!